Haleluya, haleluya, haleluya Aku asyalan kebenaran dan hidup sabda Tuhan Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Dalam amanat berpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada aku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada mu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Sudahlah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Siapa saja yang telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakah engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang tinggal di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya Percayalah kepada aku Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Siapa saja yang percaya kepada aku Ia akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Demikianlah sabda Tuhan Berpujia Kristus Saudara-saudari yang terkasih Tuhan dalam sabdanya hari ini Berpesan Janganlah gelisah hati Percayalah kepada Allah Percayalah Percayalah kepada aku Kita diminta untuk tidak gelisah Percaya kepada Allah Sebab kita memiliki Allah yang maha dasyat Maha baik dan maha kuasa adanya Tuhan menyampaikan pesan ini Sebab memahami Bahwa kegelisahan yang berlarut-larut Itu berbahaya kepada manusia yang dicintainya Kelisahan itu dapat membawa seseorang Kepada krisis kepercayaan diri Keputus asaan Dan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan Oleh sebab itu Tuhan senantiasa Menyampaikan pesan ini Sebab memang manusia diciptakan dalam keadaan Terbatas adanya Punya kelemahan-kelemahan Dan memiliki kefanaan Di dalam dirinya Sehingga memang wajar Bahwa manusia gelisah Gelisah oleh karena mungkin Sampai saat ini juga Belum punya pasangan hidup Belum punya pacar Gelisah Bahwa suami berubah sikap Atau istri berubah sikap Gelisah Sampai saat ini Belum punya momongan Gelisah biaya hidup Makin meninggi Gelisah Usia Makin bertambah Sakit penyakit mulai bermunculan Dan itu memperlihatkan Kefanaan Keterbatasan Dan kelemahan kita Namun Tuhan mengharapkan Bahwa kita Tidak berlarut-larut Di dalam kegelisahan kita Namun bagaimana Senantiasa Tuhan Telah menyampaikan Kepada kita Bahwa Dia Hendaknya Menjadi andalan kita Bahwa kita perlu Percaya selalu Kepada Allah Sebab Allah Sebab Allah Senantiasa Maha dasyat Maha baik Dan maha kuasa Itulah yang menjadi Permintaan Atau kehendak Dari Tuhan Bahwa di tengah Kegelisahan hidup Kita mau datang Kepadanya Dan apakah kita Mampu melihat Diri kita pula Sebagai Memang Pribadi-pribadi Yang berharga Individu Yang telah Dibentuk Tuhan Secara Istimewa Nah Tentunya Inilah Yang diharapkan Bahwa kita Mampu Melihat Diri kita Sebagai Pribadi Yang berharga Adanya Bernilai Adanya Dengan demikian Kita tidak masuk Di dalam Krisis Kepercayaan Diri Atau Keputusasaan Yang ada Hal ini Bisa kita Pahami Bahwa Masih ada Beberapa Orang Yang mengalami Krisis Kepercayaan Diri Covid Sudah Menghilang Namun Ada Beberapa Yang mengikuti Zoom Zoom itu Kan Tidak Berinteraksi Dengan Orang Lain Hanya Ada Pada Dirinya Sendiri Tetapi Masih Memakai Masker Pada Saat Zoom Itu Lalu Kemudian Ada Momen Foto Bersama Di Zoom Itu Pula Tetapi Tidak Mau Melepas Masker Ternyata Masih Ada Krisis Kepercayaan Diri Pada Dirinya Yang berkata Saya Lebih Baik Pakai Masker Karena Memakai Masker Itu Terlihat Lebih Cantik Atau Lebih Ganteng Adanya Ketimbang Ketimbang Lepas Masker Ternyata Ada Yang Semacam Itu Mungkin Di Dalam Perasaannya Merasa Malu Malu Mungkin Hidungnya Pesek Malu Mungkin Giginya Tidak Rata Ada Yang Maju Ada Yang Mundur Atau Untune Jengat Atau Malu Lambene Ombo Padahal Ada Yang Lebih Ombo Joker Joker Lambene Ombo Tidak Pakai Masker Tetap Kemana Mana Itu Hanya Perasaan Perasaan Saja Padahal Belum Merupakan Fakta Kebenaran Nah Saudara Saudari Yang Terkasih Disinilah Kita Bisa Melihat Ada Beberapa Yang Gelisah Karena Membandingkan Diri Dengan Orang Lain Dia Lebih Cantik Aku Kurang Mungkin Dia Lebih Ganteng Aku Kurang Nah Semacam Itu Tidak Bisa Menerima Dirinya Tidak Mengenal Dirinya Bahwa Dirinya Itu Istimewa Dibentuk Oleh Allah Dimana Telah Tuhan Merajut Secara Istimewa Di Dalam Rahim Ibunya Dengan Penuh Kasih Dan Dibentuk Dengan Rancangan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dimana Tuhan Melihat Begitu Berharga Adanya Kita Sungguh Berharga Tentu Kita Bisa Melihat Apabila Ada Orang Menawar Tangan Kita Satu Miliar Saya Mau Membeli Tangan Kamu Jari Jari Jemarinya Lentik Sekali Bagus Saya Tawar Satu Miliar Apakah Anda Akan Menjualnya Lalu Kaki Juga Yang Ada Yang Kita Miliki Ditawar Dua Miliar Apakah Anda Akan Menjualnya Lalu Kemudian Melihat Wajah Yang Begitu Api Adanya Kita Tukaran Wajah Yuk Sepuluh Miliar Apakah Anda Bersedia Menjual Wajah Anda Atau Mata Anda Ditawar Dua Puluh Miliar Apakah Anda Akan Menjual Mata Itu Kita Tidak Bisa Lagi Melihat Keindahan Dunia Ini Nah Saudara Saudari Apabila Dikalkulasi Berapa Miliar Seluruh Tubuh Kita Ini Dan Kita Tidak Menjualnya Begitu Pula Dengan Buah Rahim Yang Ada Bagian Dari Rahim Seorang Ibu Seorang Anak Apabila Ada yang Menawar Anak Kamu Benar Benar Lucu Mengemaskan Saya Mau Membeli 50 Miliar Apakah Anda Akan Menjual Anak Dan Disitulah Terlihat Betapa Berharganya Nilai Manusia Yang Ada Bahwa Apa Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Dibentuk Secara Istimewa Semacam Itu Tuhan Senantiasa Melihat Sebagai Pribadi Pribadi Yang Bernilai Adanya Dan Mungkin Dunia Membuang Seperti Batu Yang Tidak Berguna Pandangan Dunia Memang Meremehkan Tetapi Bagi Allah Itu Adalah Batu Batu Hidup Yang Istimewa Dan Kelak Akan Dipakai Olehnya Untuk Senantiasa Memwartakan Dan Menyebarkan Keselamatan Tuhan Nah Saudara Saudari Yang Terkasih Bagaimana Senantiasa Kita Semua Di Dalam Kehidupan Ini Memang Kita Memiliki Kelemahan Dan Keterbatasan Di Dalam Kehidupan Ini Ada Kegelisahan Namun Apakah Kita Mau Datang Kepada Tuhan Percaya Kepadanya Dan Mengandalkan Dia Sebab Dia Adalah Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Dimana Tuhan Senantiasa Membentuk Kita Secara Api Adanya Itu Oleh Karena Cintanya Dan Dia Kelak Pun Tuhan Akhirnya Akan Mengharapkan Bahwa Kita Semua Kembali Ke rumah Bapak Ciptaan Yang Telah Disayanginya Dibuatnya Dengan Penuh Cinta Tentunya Tuhan Mengharapkan Akan Kembali Lagi Kepada Dirinya Sebab Yang Diciptakannya Itu Berharga Dan Akan Kembali Di Dalam Suatu Rasa Cinta Pula Menerima Yang Berharga Itu Kembali Ke Rumah Dengan Demikian Itulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Yang Senantiasa Tuhan Berikan Kepada Kita Tuhan Telah Menunjukkan Jalan Yang Benar Dan Juga Suatu Jalan Agar Kita Mengalami Kehidupan Bahagia Abadi Di Dalam Kerajaan Surga Mari Kita Senantiasa Mengandalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Selalu Percaya Kepadanya